Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa shahabi hajimu'ain amma ba'duh Ada pertanyaan Apa perbedaan jamaah tabler Dengan wahabi Mengapa ada pertanyaan seperti itu Karena dari segi fisik Penampilan Dan baju Memang ada kemiripan Mereka ini ya senang merawat jenggot Kemudian juga Pakaiannya sering pakai gamis Dan celana di atas mata kaki Senang begitu Jadi mirip-mirip Nah Untuk membedakan antara jamaah tabler dengan wahabi Itu bagaimana Pertama kita harus tahu Kalau wahabi ini Pendirinya adalah Muhammad bin Abdul Wahab Dan para ulama dari berbagai malham Memfonis menilai Wahabi ini aliran sesat Akidahnya banyak mengambil dari Ibn Taymiya Ini sudah Sudah maklum Nah Kalau jamaah tabler ini Jamaah tabler ini pendirinya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi Atau Al-Kandihliwi Maulana Ilyas ini Seorang ulama ahli hadith Madhabnya Hanafi Jadi beliau orang Ahlu sunnah wal jamaah Bedanya apa Kalau jamaah tabler ini Terutama yang di Indonesia Yang aliansi pondok temporo Dan pondok payaman Itu memang ahlu sunnah wal jamaah Karena pondok ilut Itu latar belakangnya memang NU Nahdutul ulama Dan akidahnya ya Ash'ari Sifat 20 Fekihnya bermasab syafi'i Ini Bigronnya latar belakangnya Perbedaannya apa Perbedaannya Kalau jamaah tabler ini Berjumpa Dengan orang lain Biasanya murah senyum Senyum Dan senang berswilatur rahmi Ke Para ulama Para ulama NU Ke kiai-kiai itu senang Kalau salafi ini Biasanya sulit Mendapatkan senyum dari mereka Jarang Jarang senyum ya Tidak murah senyum Itu Wahabi Mahal senyumnya itu Itu Kiri-kirinya Dan juga ya Tidak senang Sulatur rahmi Ke tokoh-tokoh Seperti Jamaah tabler Kalau jamaah tabler itu Sulatur rahminya bagus Itu penampilan Nah Kemudian juga Karena ini Jamaah tabler ini Rajin ke masjid Salafi juga Rajin ke masjid Ini ada beda lagi Kalau jamaah tabler ini Ya Solat Ya Biasalah Seperti Masyafi'i Kalau Salafi ini Kalau solat ini Macem-macem Apa Kadang-kadang Kalau berjamaah Kakinya menginjak Kaki jamaah sebelah Ini masabnya Syekh Al-Albani Kakinya menginjak Mengapa menginjak Katanya untuk Merabikan syof Padahal dari dulu Gak ada Ulama yang memahami Hadis-hadis tentang Apa Bahwa Pundak kami Berjumpa ya Bertemu dengan pundak Sebelah Telapak kaki Dengan telapak kaki Sebelah Kata para ulama Itu maksudnya Ya Hampir seperti itu Tidak harus menginjak Gak harus menginjak Gak harus rapat sekali Bahkan Kalau rapat sekali Itu gak enak Cara gerakannya Kalau terlalu rapat Pundaknya Nyentuh Telapak kakinya Nyentuh Repot gerakannya itu Karenanya Kalau Ada renggang-renggang Sedikit Itu kata Para ulama Fuqoha Itu dimakfu Dalam Asal Gak renggang Banget Dan kadang Salaf ini Kalau sholat Jarak kaki kanan Dan kaki kirinya Lebar sekali Beda dengan Mahathab Syafi'i Kalau Mahathab Syafi'i Di Indonesia Jarak kaki kanan Bagian depan Kira-kira sejengkal Bagian belakang Itu satu genggam Ini Salafi'i Kemudian Cara meletakkan tangan Sebagian Salafi'i beda Kalau kita Mahathab Syafi'i Ini di bawah Di bawah Apa namanya Di bawah dada Di bawah dada Kalau Salafi'i Sebagian ada yang di atas Begini Kadang di lehernya Begini Ada Begitu Kemudian lagi Itu Ciri-ciri Perbedaannya Salafi'i Dengan Jamatab Lay Nah Ya Salafi'i Ini nanti Sholatnya Biasanya Sekarang Sudah ada Yang gak baca Basmalah Kalau Jamatab Lay Baca Basmalah Ketika menjadi Imam Kemudian Salafi'i Kalau di Indonesia Gak baca kunut Waktu sholat subuh Kalau Jamatab Lay Ini kunut Biasanya Nah kemudian Selain itu Salafi'i Ini biasanya Habis sholat Zikirnya Sendiri-sendiri Kalau Jamatab Lay Ini zikirnya Ramai Ada doa bersama Kalau Salafi'i Doa bersama Katanya Beda Gak ada Dan langsung Turun Biasanya Langsung Turun Dari masjid Gak mau Doa bersama Gak mau Melakukan Kesunahan Doa bersama Salafi'i'i'i'i'i'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u betul ya betul berantem gak mau ngaji ini perbedaan salafi dengan jamaah tabelik saya kira itu ya dan mungkin masih ada lagi perbedaan-perbedaannya silahkan saudara tambahkan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh